Pemirsa hingga saat ini arus palik masih terjadi di pelabuhan penyeperangan Roro Kuala Tungkal. Arus palik rata-rata penumpang dari Tungkal menuju Batam. Meski demikian sejumlah penumpang tetap terlayani untuk menuju Batam. Guna menghindari berdesakan saat arus palik Idovitri 2024, usai libur lebaran lonjakan penumpang masih terlihat di pelabuhan Roro Kuala Tungkal. Salah satu penumpang tujuan Batam melalui penyeperangan Roro Kuala Tungkal, Anwar mengatakan, ia bersama keluarganya sengaja untuk pulang menuju rumah pada hari ini atau setelah lebaran. Selain menghindari keramaian ketika arus palik lebaran, setidaknya ketika berada di dalam kapal tidak terlalu ramai. Sedangkan untuk pelayanan fasilitas di pelabuhan Roro Kuala Tungkal telah memenuhi standar. Salah satunya ketika berada di pelabuhan Roro, penumpang dipersilahkan antri untuk membeli tiket. Di pelabuhan Roro juga tidak ditemukan calon tiket penumpang, karena petugas telah mengarahkan ke agen resmi loket. Pelabuhan ini bang, kita lihat. Selainnya masih karena ramai, semuanya pasti aktivitas pandan, pasti ada hidup tikungnya, ada yang kesal, ada yang apa-apa biasa lah itu dalam hidup. Tapi untuk tiket sendiri kita ngantri tadi seperti biasa lah bang ya. Ya seperti biasa. Ada calon? Ada, ada. Sementara manajer KMP Satria, Sunam mengatakan, jika selama momen arus balik lebaran hingga saat ini, rata-rata arus balik penumpang pasca lebaran masih terjadi. Bahkan dibandingkan hari biasanya, kenaikan mencapai 85 persen. Selain itu, setiap harinya keberangkatan kapal melalui pelabuhan Roro dari Tungkal menuju Patam, begitu pun sebaliknya selalu berangkat dan standby melayani penumpang maupun barang yang ingin berangkat. Setidaknya, khusus hari ini saja, 450 tiket penumpang tujuan Batam laku terjual. Untuk plus 7-8 ini, sudah mencapai peningkatan, baik penumpang maupun kendaraan. Terus kita juga sudah menambahi lap jaket untuk keselamatan, jadi untuk penampahan penumpang, yang tadinya bisa 300 sampai sekarang, sampai bisa 500-500 persen untuk penumpangnya. Untuk diketahui dari data Dinas Perhubungan di Pelabuhan Penyeperangan Roro Kuala Tungkal, khusus 18 April 2024, Kamis ini, terdapat penumpang 450 orang, penumpang umum dalam kendaraan 144 orang. Surya Kurniawan, Jek TV, Pelaporkan. Surya Kurniawan, Jek TV, Pelabuhan, Jepボoyi,! Selamat menikmati. Terima kasih.